Epo, Epo, Epo Sayap militer Brigade Al-Qosam menggempur Tel Aviv. Israel pun kecolongan, lantaran hanya fokus menyerang habis-habisan pasukan Hamas tanpa mengantisipasi serangan balasan. Dari laporan Middle East Monitor, serina peringatan menggema di seluruh kota Tel Aviv, setidaknya 12 roket ditembakkan Hamas ke kota yang berada di garis pantai Mediterania tersebut. Terkait serangan ini, Israel mengklaim bahwa seluruh roket Hamas berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Sirem Iron Dome. Hingga saat ini, tentara Israel masih terus melancarkan serangan masif ke seluruh wilayah di jalur Gaza. Setelah menarik pasukan dari Gaza, kini Kabinet Israel juga menyerukan agar seluruh pasukan kembali masuk ke wilayah Gaza. Militer Israel juga telah membunuh setidaknya 215 warga Gaza. Tercatat hingga 29 Januari 2024, korban tewas yang jatuh mencapai 26.637 orang. Sementara 65.387 lainnya mengalami luka-luka. 85 persen warga sipil terpaksa harus keluar dari Gaza akibat gempuran pasukan pertahanan Israel atau IDF. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!